Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rais Agensika Dengan imha.2010111 Dalam video ini saya akan Memaparkan ringkasan Dari artikel yang berjudul Meningkatkan literasi Membaca dan menulis dengan teknologi Informasi dan komunikasi Artikel ini memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana Kehadiran TEIKA dapat Digunakan untuk meningkatkan Literasi membaca dan menulis Dengan metode Study atau kajian Pustaka. Data yang Diperoleh dari berbagai sumber Kemudian dilakukan analisis Dan pembahasan secara Deskriptif eksploratif Gerakan literasi Membaca dan menulis harus ditanamkan Oleh pemerintah Agar menjadi bagian budaya Dari masyarakatnya Tapi walaupun pemerintah sudah menerapkan Budaya atau gerakan literasi Membaca dan menulis ini Ternyata Antusias masyarakat Dalam membaca dan menulis Masih sangat minim Padahal pada abad 21 ini Ditandai dengan Pesatnya perkembangan ilmu Pengetahuan dan TEIKA Pemanfaatan TEIKA terjadi pada Seluruh aspek kehidupan manusia Tak terkecuali untuk pendidikan Dan peningkatan sumber daya manusia Menurut Gracia MC dan Antonio ZM 2013 TEIKA telah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat Dan telah menjadi bagian penting dari pendidikan Sekolah dan pembelajaran telah berubah Karena TEIKA Polemik di masyarakat Yang menyatakan bahwa Kehadiran TEIKA Menyebabkan minat membaca dan menulis menurun Tetapi jika kita memanfaatkan TEIKA Maka banyak yang menyatakan bahwa Kehadiran TEIKA dapat dimanfaatkan Untuk mendorong minat membaca dan menulis di masyarakat Ada beberapa TEIKA yang dapat digunakan Untuk meningkatkan literasi membaca dan menulis Pada masyarakat Yaitu yang pertama adalah televisi Kebiasaan rakyat Indonesia Mengonsumsi media dapat dilihat Dari hasil survei AC Nace Land 2014 Bahwa konsumsi media di kota-kota Baik di Jawa maupun di luar Jawa Menunjukkan bahwa Televisi masih menjadi medium utama Yang dikonsumsi masyarakat Indonesia Yaitu 95% Disusul oleh internet 33% Radio 20% Surat kabar 12% Tabloid 6% Dan majalah 5% Namun ketika dilihat lebih lanjut Ternyata terdapat perbedaan Yang sangat menarik Antara pola konsumsi media di kota-kota Di Jawa Bila dibandingkan dengan kota-kota di luar Jawa Konsumsi media televisi Lebih tinggi di luar Jawa Yaitu 97% Disusul oleh radio 37% Internet 32% Koran 26% Bioskop 11% Tabloid 9% Dan majalah 5% Sementara itu Di Jawa Hanya konsumsi internet Sedikit lebih tinggi Yaitu 34% Khusus mengenai internet Penggunaan media ini Mengalami pertumbuhan tinggi Dalam 4 tahun terakhir Hingga mencapai 2 kali lipat Lebih baik di Jawa Maupun di luar Jawa Hal ini Kita bisa memanfaatkan Televisi untuk Keterampilan Membaca dan menulis Menurut Anwas 2000 Karena televisi media Dikemari masyarakat Sedangkan buku merupakan Jendela pengetahuan Maka harus ada sinergi Antara pengelola stasiun televisi Dengan penerbit buku Yaitu Materi tayangan televisi Bisa diambil dari sumber-sumber buku Seperti pembuatan sinetron Diambil dari nopel Sehingga Orang yang sudah membaca nopel Akan tertarik Untuk menonton Sinetron tersebut Bisa juga Selain sinetron Ada acara-acara talkshow Yang mengundang Penulis yang sangat Menginspirasi Menginspirasi Dan bermanfaat Untuk Minat Baca dan Tulis masyarakat Sama halnya Seperti sinetron Kita Misalnya bisa menonton Sinetron Ceritanya seru nih Pasti buku Ini cerita diambil dari novel Ada keterangannya dong Pasti Pasti masyarakat melihat cerita Di dalam sinetron tersebut Seru Akan menumbuhkan rasa Antusianisme Penasaran Gimana sih di bukunya itu Kayak misalnya Sinetronnya seru Pasti bakal ada perbandingan Antara buku dan sinetron Sama gak sih Buku dan Di sinetron ini Ceritanya Apa ada yang beda Atau ada yang kayak gimana Nah maka itu akan menumbuhkan Minat baca Seseorang Dalam Gerakan literasi ini Hasil ini juga Sesuai dengan Kajian Anwas 2012 Bahwa Kualitas siaran Telpisi Bukan dari hasil rating Tetapi Didasarkan hasil Penelitian Masyarakat Yang objektif Dan bermanfaat Bagi mereka Salah satunya Yaitu Materi siaran Yang berkualitas Misalnya Diambil dari Karya sastra Yang terkenal Dengan diangkatnya Karya sastra Menjadi acara televisi Maka penonton Akan penasaran Dan ingin cerita Lebih komplit Dengan membaca Bentuk cetaknya Dengan cara ini Penulis jadi Termotivasi Dan semangat Menjadi lebih baik lagi Lalu ada internet 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 dimanfaatkan Di berbagai Dunia Dengan beragam isi Seperti Pendidikan Hiburan Politik Agama Budaya Dan lain sebagainya Keberagaman isi Dari internet inilah Kemudian Orang-orang Menyebutnya Sebagai dunia maya Karena salinan Di dunia nyata Terdapat Di internet Adanya internet ini Diharapkan Dapat mendorong Orang Untuk senang Membaca Dan menulis Serta dikirimkan Ke media-media Seperti E-book E-journal E-koran E-mazalah Dan lain sebagainya Menurut Madarma 2019 Eh Maaf 2011 Ada beberapa hal Yang menjadi kelebihan Melalui internet Yang pertama Ruang Dan waktu Penggunaan media Digital Baik e-book E-journal Dan lain sebagainya Tentu akan sangat Menghemat ruang Kita tidak perlu Membawa Buku-buku Tebal yang berat Atau yang susah Dibawa Dan Dibaca Setiap saat Lalu yang kedua Ada Aksabilitas Aksabilitas Ini Yaitu Bertumpu pada Format digital Dan ditopang Inspiratuktur Serta melalui Perangkat Apa saja Lalu ada Simplisitas Atau Simpel Dan mudah Dibawa Bisa juga Ditransfer Ke perangkat Apapun Dan Ada Cost Dan harga Zual Yang lebih Terjangkau Serta Yang terakhir Menggalakan Gerakan Go Green Jadi Kalau misalnya Kita pakai Buku digital Kita tidak akan Terlalu memakai Banyak Buku Lalu Ada lagi Agar internet Dapat secara Efektif Meningkatkan Literasi Membaca Dan Menulis Tindakan Yang perlu Dilakukan Yaitu Ada pertama Pemerintah Mengkondisikan Agar orang tua Remaja Dan anak-anak Senang membaca Jadi berbagai Bacaan itu Akhirnya terinspirasi Untuk menulis Berbagai hal Dan berbagai macam Tulisan Yang khas Dan menarik Tulisan itu Dapat berupa Karya sastra Seperti Puisi Cerpen Dan Nopel Atau Karya ilmiah Kayak Makalah Artikel Skripsi Tesis Dan lain-lainnya Juga ada Karya populer Kayak komik Cagram Dan lain-lain Ada yang kedua Yaitu Pemerintah Mengadakan Latihan Menulis Baik bersifat Ilmiah Populer Sasra Dan jurnalisti Dengan latihan Tersebut Masyarakat Yang tadinya Menganggap Penulis itu Sulit Dan membosankan Agar Akan Merubah Akan berubah Stikpanya Jadi Menulis itu Mudah Dan Menyenangkan Lalu Yang ketiga Ada Diadakan Berbagai Lomba Menulis Untuk Berbagai Tingkatan Mulai Dari PAU TK SD SMP SMA SMK Sampai Perguruan Tinggi Bisa Di Hari-hari Besar Seperti Ulang Tahun Instansi Atau Hari Besar Hari Kemerdekaan Dan Lain Sebagainya Dengan Demikian Akan Semakin Banyak Tulisan Yang Menarik Dengan Berbagai Tema Dan Berbagai Sudut Tandang Bahkan Berbagai Gaya Dan Kemasan Karena Dalam E-book Ini Orang Bisa Menulis Dimana Saja Bisa Di rumah Di sekolah Tidak Perlu Datang Ketempat Lomba Ataupun Sebagainya Dengan Berbagai Tulisan Itulah Ketika Diunggah Ke Internet Dan Dikemas Menarik Maka Ketika Anak Anak Dan Remaja Serta Masyarakat Umum Membuka Internet Maka Mereka Akan Menemukan Tulisan Yang Menarik Dan Diperlukan Lalu Ada Buku Digital Dan E-book Buku Digital Atau E-book Bertujuan Untuk Mendorong Kelompok Yang Sulit Atau Minim Akses Internet Tetapi Memiliki Komputer Handphone Atau Smart Karena Dalam Buku Digital Atau E-book Ini Kita Bisa Mengakses Buku Kita Bisa Mengakses Buku Tanpa Internet Karena Bukunya Bisa Kita Dengert Tulu Atau Kita Simpan Di Handphone Di Laptop Bisa Di Place Disk Karena E-book Atau Buku Digital Ini Bisa Diakses Secara Offline Melalui Menulis Dan Mendorong Orang Untuk Belajar Berpikir Dan Kreatif Dengan Bantuan TIK Penulis Tidak Lagi Memikirkan Penerbit Ataupun Biaya Karena Tinggal Upload Upload Sendiri Dengan Kondisi Ini Akan Mendorong Orang Untuk Senang Menulis Lalu Ada Radio Audio Book Atau Podcast Menurut Menurut Indriatus Tief Dan Saksonowit Di 2014 Merupakan Salah Satu Media Pembelajaran Yang Efektif Berbahasi Suara Hal Ini Senada Diungkapkan Oleh Lintang 2011 Bahwa Hasil Penelitiannya Menunjukkan Podcast Efektif Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dengan Pendekatan World Language Komunikatif Dan Interaktif Karena Audiobook Atau Podcast Ini Sesuai Dengan Karakternya Akan Mendorong Anak-anak Yang Tidak Sempat Membaca Buku Atau Tidak Tertarik Untuk Membaca Buku Akan Mendengarkan Dengan Baik Cerita-cerita Yang Ada Dalam Buku Melalui Suara Hal Ini Memudahkan Seseorang Yang Mempunyai Tunan Netra Atau Gangguan Penglihatan Dari Mereka Mendengar Ceritanya Seru Ceritanya Bagi Anak-anak Yang Mungkin Di bawah Umur Yang Baca Bukunya Atau Buku Yang Ada Gambar Gambarnya Nah Dari Hasil Mendengar Itu Mereka Akan Mencari Bukunya Belajar Baca Atau Mencoba Menulis Menulis Dari Cerita-cerita Yang Mereka Dengar Dengan Demikian Literasi Membaca Dan Menulis Akan Tumbuh Dengan Baik Dari Hasil Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Perangkat Ika Seperti Siaran Televisi Internet Buku Untuk Meningkatkan Literasi Membaca Dan Menulis Bahkan Media Tersebut Menurut Warsina 2013 Juga Sangat Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Terutama Pendidikan Jarak Jauh Dengan Media Tersebut Peserta Didik Dapat Belajar Secara Fleksibel Kapanpun Dimanapun Dengan Cara Apapun Dengan Kemudahan Akses Sumber Belajar Dan Ini Juga Dapat Menemukan Literasi Membaca Dengan Menulis Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Juga Bahwa Ternyata IK Mampu Mendorong Literasi Membaca Dan Menulis Masyarakat Khususnya Anak-anak Dan Remaja Indonesia Apabila Dapat Dimanfaatkan Secara Tepat Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh